Pemirsa Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia atau IJTI mendesak DPR RI untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Penyiaran di bulan September 2024. Jika revisi Undang-Undang Penyiaran tetap disahkan pada akhir masa jabatan anggota DPR periode 2019 hingga 2024, dinilai tidak efektif dan terkesan memaksakan. Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menilai pengesahan revisi Undang-Undang Penyiaran sebaiknya ditunda dan tidak dipaksakan berlaku di akhir tahun ini. Menurut Herik, revisi Undang-Undang Penyiaran sangat cacat sehingga perlu ada kajian ulang dengan melibatkan masyarakat pers. Jangan sampai Undang-Undang ini diloloskan dengan kondisi persat ini. Sebelumnya IJTI di seluruh Indonesia telah menyatakan menolak rencana DPR RI untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Penyiaran. Demikian laporan di Torosito, Geruda TV.